Pak, izin bertanya, Pak. Bongo, silahkan. Saya ingin tahu, Pak, pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari itu gimana, Pak? Dari transfer version sama yang itu tadi, input response sama frequency response gitu. Contohnya gini, yang paling gampang ya. Terima kasih. Ini telinga Anda misalnya. Ini telinga ya. Telinga itu kan mendengar suara ya. Ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ada berbagai frekuensi. Jadi sebetulnya tekanan suara, tekanan udara itu berubah-ubah ya. Yang berubah-ubah itu tekanannya ya. P, eh, 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 gimana? Jadi yang berubah-ubah itu tekanannya. Halo-halo Bandung, mudah-mudahan enggak bergeser tadi. P, fungsi waktu. Tentu enggak tepat sinus gini, tapi harmonisyal. Satu suara itu macam-macam. Satu oktav itu misalnya ya, yang saya tahu seingat saya, itu frekuensinya dua kali ya. Kalau bahasa omega itu omega-1 sama dengan dua kali omega-2. Itu satu oktav. Lihat, senang musik. Nah. Telinga normal manusia itu bisa mendengar kira-kira enak itu sampai cukup tinggi ya. Tapi kalau untuk, Anda bisa cek di internet ya. Kalau untuk telepon itu biasanya kita cuma dikasih jatah 4.000 Hz. Kalau dalam omega itu, 8.000 pi ya. Radian per detik. Ini sinyal, betul-betul. Kita lagi ngomong sinyal ini ya. Xt yang tadi omega itu. Yang bentuknya kayak gini nih. PT itu bentuknya kayak gini. Nah, omeganya Anda masukkan 8.000 pi radian per detik ke bawah lah. Kalau telinga manusia, kalau enggak salah bisa sampai, Anda bisa cek di, saya agak lupa ya. Orang paling melengking, paling tinggi itu bisa Anda cek. Tapi ya ordernya berapa kilohertz itu. Nah, kalau telinga Anda damage ya, mengalami sesuatu, tiba-tiba respon frekuensi telinga itu berubah ya. Atau misalnya, di sini dikasih filter gitu. Bentuknya HG omeganya misalnya kayak gini. Di sini memotong frekuensi pada 1 kilohertz gitu. Maka Anda hanya bisa dengar suara-suara rendah aja. Nah, ini misalnya telinga itu di, di sini dianggap punya respon frekuensi ya sebelum diteruskan. Nah, ini untuk gambaran awal ya. Nah, terus penggambaran yang lebih masih ada di masalah suara-suara atau audio ya. Nah, kita itu bisa membuat equalizer atau bisa membuat berbagai macam filter ya. Jadi, misalnya kalau kita mau motong suara mendesis yang tinggi, kita buat filternya kayak di ini. Ini tinggal ditentuin aja berapa. Tujuannya apa? Supaya frekuensi yang tinggi hilang, dipotong. Nanti outputnya apa? Outputnya kan kalau sinyal harmonis kan tinggal kayak gini aja di kali ya. Kalau Anda potong frekuensi tingginya, buat alat yang bisa motong frekuensi tinggi, langsung YT-nya itu adalah XT, di mana frekuensi tingginya hilang. ini namanya lopas filter. Ini namanya lopas filter. Nanti tidak hanya suara, macam-macam. misalnya lagi, sinyalnya itu kita ngomong sinyal EKG. EKG itu kalau bahasa Inggrisnya ECG ya. Kita tergantung memilih apalah. Elektro-kardiograf. Ini elektro-kardiograf. Ada sinyal macam-macam gitu. Menunjukkan sinyal apa elektro-kardiograf itu? Jantung ya. Sinyal? Nah, nanti kok di dalam sinyal jantung itu hati-hati dengan sinyal 50 Hz. Karena sinyal 50 Hz itu bisa jadi noise dari jala-jala listrik. Jadi kecampuran sinyal listrik. Jadi yang kita ukur itu sinyal tambah noise. saya kepingin menghapus hanya 50 Hz saja. Gagasan awalnya misalnya, misalnya gagasan awalnya. Bisa jadi salah loh. Jangan langsung diterapkan. Nanti orangnya mati nih. Gagasan awal. Ya sudah kita buat aja filter kayak gini. Di mana yang di stop itu di 50 Hz. Eh malah kebalik ya. Kalau itu malah 50 Hz 50 Hz 20 pi 100 pi rajian per detik. Maksudnya kita outputnya itu nanti adalah seluruh sinyal input harmonis kalau menurut Derek Poy akan dilewatkan ya. tapi yang 50 Hz dikalikan hilang jadi 0 HS. Maaf Hci Omega. Ya. Ini namanya band stop filter. Tapi biasanya kalau untuk EKG nggak dipakai ya. EKG perlu filter yang lebih canggih. masalahnya banyak. Jadi misalnya bagaimana memfilter detak jantung ibu terhadap anak. Kalau memang detak jantungnya beda ya. Ada pada satu biasanya pakai apakah ada filter atau AI-based filter dan lain-lain ya. Tapi ini untuk memberi gambaran aja ya. Ada band tadi ada apa? Low pass filter. Filter yang bisa melewatkan frekuensi rendah, frekuensi atas itu dibabat. Ada high pass filter. Filter yang melewatkan frekuensi atas yang frekuensi rendah dibabat. ada lagi filter yang lewat men-stop ya. Men-stop frekuensi tertentu, band stop filter. Ada lagi filter yang melewatkan frekuensi tertentu namanya band pass filter. Ini siapa tadi yang nanya? Mas siapa? Halo? Iya Pak, saya Pak. Ikwan. Ikwan. Jelas nggak? Sejangan ini cukup terbaik. Iya. Nggak. Jadi itu nanti ini yang akan jadi salah satu use case nanti di pelajaran kita berikutnya Anda bisa merancang filter-filter ini pakai butterwood dan lain-lain. Dan ini baru sebagian kecil sekali penerapannya. Ya. nanti kalau penerapan dari HS itu lebih dasar lagi. Transfer fungsi itu bisa merubah karakteristik sistem pesat tempur misalnya yang tadinya nggak stabil jadi stabil. Dimanipulasi respon frekuensi kompleksnya jadi nggak stabil itu biasanya kan membesar terus eksponennya itu dimanipulasi pakai HS HS itu kayak di-filter gitu. Di-filter. Biasanya orang nggak nyebut lagi filter ya tapi sistem kendali namanya. Nah nanti di AI yang canggih artificial intelligence yang canggih itu digabung antara respon frekuensi ini dengan machine learning jadi sistem kendali cerdas. Sekarang lagi booming itu yang ikut kuliah Pak Prof Bambang Rianto kendali cerdas itu. dasarnya sinyal sistem ya kalau nggak bisa sinyal sistem nggak bisa suara manusia tadi ingat tuh sangat banyak pakai filter kalau Anda beli equalizer seluruh sistem audio visual apa semua itu ada filter gambar-gambar yang jelek jadi bagus dan lain-lain semua pakai filter dan sangat banyak menggunakan respon frekuensi maupun fungsi alih ya nah jadi pada prinsipnya nanti itu untuk aplikasi ini ya ini pada prinsipnya nanti Anda tuh untuk aplikasi itu kan kira-kiranya tuh gini yang mau diaplikasikan kira-kira apa supaya nggak kebayang dulu ya kan ini ada sistem linier ya yang dianggap linier time ini kan berlaku untuk semua sinyal ya atau kalau dalam bentuk transfer fungsi seperti ini ini dalam bentuk apa namanya domain frekuensi ini domain frekuensi kompleks kalau ini domain frekuensi nah jadi Mas Yus Mas Ikhwan ya aplikasinya kebanyakan itu nanti apa diberikan satu sistem linier time invariant ya atau buat suatu sistem linier time invariant dengan respon impuls atau transfer fungsi atau respon frekuensi tertentu ini demikian sehingga tujuan kita tercapai memperbagus suara memotong noise atau mengendalikan rudal supaya dia itu stabil supaya bisa mencapai tujuannya yang kita mainkan bersamaannya ini dan kita seringnya mainnya di Hs dan Hc omega nanti kalau di di ditambah lagi mirip ya Hz itu persis mirip sekali dengan Hs kalau frekuensi responnya H E di omega gitu logikanya sama makanya saya berkali-kali ngomong awas sekali dengan respon impuls terus ketika sampai konsep fungsi alih saya berhenti dulu transfer function respon frekuensi karena itu akan jadi kunci nanti yang akan kita desain itu oke ya jadinya kuliah hari ini ini cuma ini cuma satu baris ini saya share ke anda ya nanti saya anu dulu saya gak hilang saya takut hilang terus selamat kalau kuliah aktif ini saya seteng gak kantor ya terus saya merasa ya ada yang dibak pulang gitu sambil nunggu saya save ya mulai quiz hari ini tolong soalnya jelaskan apa itu fungsi impuls atau sinyal impuls respon impuls transfer function respon frekuensi persis seperti apa ya pemahaman anda terhadap kuliah ini lah ya hari ini ada yang untuk sinyal biasa dan untuk sinyal kompleks eksponensial itu aja soalnya kemudian ada tambahnya beri satu contoh yang paling sederhana aja HT nya itu ambil yang paling sederhana aja HT nya itu atau respon impulsnya itu ambil E pangkat min AT UT lah ya E pangkat min AT UT itu A nya berapa ya bebas lah A nya A aja ya A nya bilangan positif maaf tadi fungsinya apa E pangkat E pangkat min AT UT oke A nya bilangan positif positif real nah dikumpulkannya enggak harus jam 5 nanti aja jam 11 malam supaya bagus maksimum ke kak mortes langsung atau anda mau jam 6 cukup gitu satu jam buat takutnya enggak ya supaya anda santai ya jam 11 malam aja kuis tapi ya namanya tolong dibuat sebagus mungkin tulis tangan ya jangan ngerpek ya kalau ngerpek ini patah loh bisa enggak lulus tulis tangan sebisa-bisanya dan ini kan saya kirim ya saya coba kirim sekarang tolong pakai powerpoint yang saya kirim dulu kalau videonya nanti mau dimasukin youtube dulu ya baru setelah di upload baru bisa anda nikmati oh iya oh iya anda sudah absen belum ya tadi sudah pak ya tolong absen ya jadi nanti deh kalau anda mau mengontrol robot mengontrol rudal mengontrol motor ya motor-motor DC motor AC spacecraft attitude control sekarang kan Elon Musk itu banyak apa melaunching satelite ya salah satu riset saya itu kontrol satelit ya itu pakai ini respon frekuensi pakai transfer fungsi bayangin yang dikontrol apanya misalnya sikap satelit tuh sinyal-sinyalnya apa aja ya sudut-sudut sikap satelit sinyalnya bisa banyak ya jadi luar biasa ya nanti dikontrol itu nah terus apa gunanya AI itu ya AI macem-macem artificial intelligence itu untuk hal-hal yang gak bisa dimodelkan atau karena kita linearisasi dipaksakan modelnya tuh linear time and time and variant jadi ada ketidakpastian nanti di handle pakai artificial intelligence error-errornya itu pakai statistical machine learningnya nah kuliah tuh mestinya kayak gini anda jangan malu-malu ya saya seneng kalau anda gak malu gitu lebih baik sedikit yang diperoleh tapi paham daripada seolah-olah banyak tapi gak paham yang dipahami itu anda bisa tuliskan luar kepala ya walaupun sedikit nanti ada lupa dikit-dikit baru ngeliat atau lupa banyak ngeliat reference gak apa-apa tapi ada bagian dari pikiran dan hati anda yang paham dan ya saya mohon kita saling membantu ya nah saya kalau kuliah fisik tuh enjoy melatap anda ngeliat bisa paham anda itu ngerti gak gitu saya gak mau mewajibkan anda menampilkan wajah karena menurut survey menurut riset kalau semua ditampilkan itu dalam satu layar mewajibkan itu membuat depresi nanti anda ya orang yang sering fitcon layar ini tampil 40 orang akan mengalami depresi jadi saya pun masih belajar adaptasi kebiasaan baru ngomong sendiri menatap layar dimana ada nama-nama anda kalau ketemu anda di jalan pun saya gak kenal gak punya sense tapi mudah-mudahan kita sebagai manusia masih bisa berbagi kasih berbagi rasa kasih sayang anda melihat dosen anda kan mestinya ada kasih sayang tadi mertua ya saya melihat anda kan anda kayak anak saya anak didik senang sekali kalau anda bisa apa yang sedikit saya pahami itu bisa anda jadikan bekal hidup anyway signal system itu very basic kayak prop stat itu bisa kemana-mana mudah-mudahan bisa melebarkan amal baik kuliah hari ini penting sekali ini konsep kunci mudah-mudahan anda gak lupa oh iya contohnya tadi jangan cuma ditulis persamaannya kalau bisa digambar lebih bagus lagi kalau gambarnya kalau gak drawing pakai tangan pakai Excel atau lebih bagus pakai Python kalau gak bisa pakai MATLAB atau R supaya anda bisa ngerasakan kalau E pangkat min A T U T itu nanti HS S nya seperti S plus A nanti kalau HC omeganya seperti J omega plus A kalau digambar bentuknya kayak apa bocoran aja itu bentuknya seperti J omega plus A itu secara logis aja dia pastinya lupas filter kenapa kalau omeganya kecil kan dia 1 per A kalau omeganya tak terhingga dia 0 jadi dia pasti itu lupas filter ya melewatkan frekuensi rendah semakin tinggi frekuensinya semakin ditekan sama dia lah kalau pengen lupas filternya lebih tajam lebih cepat menghilangkan tinggal seper J omega plus A nya di angkatkan 10 karena itu dampaknya akan jauh lebih cepat lebih cepat hilangnya frekuensi tinggi itu ketimbang frekuensi rendah nah maksudnya kalau Anda paham walaupun matematiknya itu saya juga kesulitan matematik kayak gitu cuma electrical engineer itu tujuannya itu jadi bisa merasakan sinyal itu kayak di tangan gitu ya seperti Anda pakai matlab gitu membantu tapi paham matematik itu sebenarnya cuma alat bantu aja ya saya enggak pengen Anda jadi ahli matematik enggak Anda kan maunya jadi insinyur elektron gitu dan merupakan bidang yang luar biasa sekali yang AI ke depan artificial intelligence itu kelengkapannya di stay ini gitu enggak bisa hanya programming kalau Anda lihat reinforcement learning itu intinya apa yang kita omongin sekarang sinyal sistem tambah probability statistik itulah statistical machine learning reinforcement learning dan yang bisa diterapkan di berbagai macam kalau Anda menghadapi game game itu enggak ada modelnya enggak ada persamaan differential nah itu Anda lebih cocok pakai reinforcement learning tapi ketika Anda menerapkan reinforcement learning bagian dari machine untuk misalnya robot itu harus pakai model modelnya udah ketahuan jangan dianggap enggak ada modelnya maksudnya model itu apa persamaan dinamik persamaan differential sinyal sistem yang sedang kita omong ini telan-telan mudah-mudahan Anda bisa lebih paham itu menjawab Mas Ikhwan tadi ya berbagai apa penerapannya barangkali itu kuliah kita hari ini ya thank you kalau kuliah ke depan yang aktif seperti ini jadi kita bisa menikmati kuliah kita UTS kita putuskan aja insyaallah dua minggu lagi bahannya sampai Laplace transform dua minggu lagi kalau harinya ada harinya ITB enggak untuk kita nanti saya cek harinya saya umumkan demikian mungkin izin bertanya ya Pak boleh nanti OTS nya tuh online apa offline ya Pak online open book open catetan open matlab open segalanya makanya kalau enggak dapat nilai A rugi jelas jelas ya jelas terima kasih ya yang akan merancang secara teknisnya kayak apa Mas Mortes itu nanti ya bareng saya apakah mau pakai Google Form tapi saya ingat Anda itu enggak boleh kerjasama kita percaya kalau sampai ketahuan nilainya nul dan enggak akan lulus Anda jadi kalau sampai jawabannya bisa sama percis hati-hati itu karena ya online kelemahannya itu ya kalau Anda nakal kerjasama wakawat jangan mengejar nilai kejarlah pengenalan diri Anda sendiri peningkatan diri lihat nama-nama Anda semuanya orang tua beri nama anak luar biasa Fadil Fadil itu kan Karunia Kusuma hebat-hebat namanya harapan orang tua Anda luar biasa doa-doa yang terkam di nama Anda perhatikan baik-baik Hilman itu lembut Zaki itu pintar ya kalau pakai Zak mubarak penuh berkah Audrey itu setahu saya juga nama orang suci di satu masyarakat kebudayaan dunia tidak ada yang celek sama Anda itu ada orang tua Anda anyway terima kasih Assalamualaikum selamat sore salam terima kasih banyak mbak selamat menikmati Terima kasih.